Hai teman-teman ketemu lagi dengan Ita Patras dari komunitas anak kampung Pevelo Hari ini saya mau buat vlog Kebetulan keluarga besar kami keluarga Patras Mau acara kumpul-kumpul keluarga Karena kan punya rukun yang setiap 3 bulan sekali kita ketemu Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman untuk Menonton video saya ini karena nanti saya mau berbagi kepada teman-teman Berbagai jenis makanan yang kami bawa dari rumah masing-masing Nontonnya videonya sampai selesai teman-teman Terima kasih Teman-teman hari ini kami Jadwal ngumpulnya di rumah Kak Yeni Kak Yeni itu ketua rukun keluarga Patras Nah kalau di sini teman-teman bisa lihat Kak Yeni itu secara khusus dia paling senang sekali dengan bunga Jadi dia punya taman yang dia desain sendiri dan ini banyak bunga yang ada di sini Silahkan kameranya tunjukkan Berbagai macam bunga Saya tidak terlalu pintar dengan bunga-bunga Bukan tidak terlalu pintar memang tidak suka Jadi saya hanya saya tidak bukan tidak suka tapi saya suka bunga Tapi tidak suka pelihara bunga Nah teman-teman ini area meetingnya cukup luas Dan sampai di dalam rumah nanti Sementara lagi disiapin makanannya Nah teman-teman kita punya makanan yang sudah disiapin Ini ikan mengail woku Terus ini ada ikan cakalang Apa namanya kering kayu Terus ini ada dabu-dabu dan ikan bakar Ini ini adalah gurango Gurango santang Ini batata Batata santang Kemudian sayurnya hari ini itu Sayur Sayur bunga Daung kasmi dengan daung papaya Kemudian ada ketimu Bumbu garo-gado Dan bumbu garo-gado Ini batata Batata santang Batata santang Ini adalah adiknya Papa Yengki yang paling bongsong sama nona Langsung dari gonga Dadah Terus ini kita lihat Apa di sini Oh kosong Kosong Kita punya dabu-dabu goreng Teman-teman di sini Terus di sebelah sini Ada beberapa Jenis makanan Kita punya ikan bakar Wow ini kan bakar dari gamelaha Pada semua saudara-saudara dari gamelaha Terima kasih Sudah Membawa ikan yang enak-enak Ini juga ikan bakar Oh ya kalau ini ikan bakar Ditaruh dabu-dabu colo-colo Kalau yang ini Dabu-dabu goreng Sous ya Pakai saus Dan ini Juga ikan bakar Dabu-dabu colo-colo Oke Nanti kita masih ada kegiatan di depan Nanti kegiatan ibadah Kemudian dilanjutkan dengan makan-makan Diskusi tentang Tujuan dari Rukum ini Yang untuk kebaikan semua orang Jadi teman-teman Terus nonton ya Selamat panjang kudu Dan bahagia Lantan yang keberapa Yang ke 40 Terima kasih Oke teman-teman Dan akhirnya Ini sudah malam Dan Saudara-saudara lain Sudah pulang Kegiatan Rukum kita hari ini Sudah selesai Dan Semua sudah mulai capek Kita sudah beres-beres Dan sekarang Kita mau pulang Terima kasih teman-teman Sudah nonton video Saya hari ini Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Jangan lupa Teman-teman Untuk Like, comment, dan subscribe Channel youtube komunitas Anakal Potobello Terima kasih Selamat malam Byeida Terima kasih Terima kasih.